Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Saya baru saja mendapatkan multimeter digital merek CIN JTW890D pesanan dari PCBWay. Langsung saja kita lihat isinya beserta kelengkapannya. Pertama, di sini ada monobook berbahasa Cina, karena multimeter ini keluaran terbaru produksi asli Cina dan baru tersedia di PCBWay. Maka dari itu saya ingin sekali mencobanya. Selanjutnya, ada sebuah obeng plus untuk membuka penutup baterainya. Kemudian, ada sepasang penjepit buaya dengan pelindung berbahan karet berwarna merah dan hitam. Ini bisa digunakan untuk menyambung probe agar bisa dijepitkan. Kemudian selanjutnya, ada 4 buah sekering cadangan, salah satunya berkekuatan maksimal 20A. Selanjutnya lagi, kita buka kemasan yang membungkus sepasang probe. Inilah sepasang probe dengan kualitas yang cukup bagus dengan spesifikasi CAT3 1000V 20A. Yang pada setiap ujungnya terdapat pelindung. Kemudian, yang terakhir adalah unit multimeter CIN JTW890D. Kita lihat di bagian kemasannya masih terdapat label-label. Mungkin semacam kartu garansi atau sertifikat ya. Nah, di bagian sini juga terdapat stiker berupa website, nomor-nomor, dan QR Code. Sedangkan, ketika dibuka bagian bawahnya terdapat tempat baterai yang penutupnya dikasih baut, dengan obeng bawaan untuk membukanya. Untuk baterainya sendiri menggunakan baterai A2 sebanyak 2 buah. Jadi, sudah tidak menggunakan baterai kotak 9 pol seperti multimeter pada umumnya. Pada bagian belakang multimeter, terdapat tempat untuk menyimpan kedua probe, sehingga menjadi terlihat lebih praktis seperti ini. Baiklah, langsung saja kita lakukan untuk pengetesan yang pertama, yaitu fitur NCV atau non-contact voltage. Cukup dengan mendekatkan ujung atas multimeter dengan media yang akan dites, maka hasilnya akan ditampilkan dan ditandai dengan bunyi buzzer. Selanjutnya, fitur LIPE, yaitu untuk mengataui adanya aliran listrik berufa-fasa yang akan dideteksi hanya menggunakan satu probe merah saja. Nah, untuk pengukuran tegangan AC maupun DC, maka saya menyediakan pembanding berupa multimeter merek Unity yang diklaim cukup akurat, dan hasilnya seperti yang terlihat, sama-sama menampilkan nilai yang sama. Namun, keunggulan merek Chin lebih cepat untuk pembacaannya. Di samping itu, merek Chin dapat menampilkan frekuensi dari tegangan AC yang sedang diukur dengan menekan tombol select. Maka, frekuensi dari tegangan AC yang sedang diukur langsung ditampilkan. Lanjut untuk mengetes tegangan DC, yaitu berupa pengetesan terhadap tegangan yang ada pada baterer litium ion, apakah hasil pengukurannya akan kembali sama-sama? Dan ini hasilnya, sama-sama menampilkan nilai 3,52V. Selanjutnya, kita akan coba mengukur kapasitas sebuah elko dengan nilai kapasitas yang tertulis 3300 mikrofarad. Pengukuran nilai kapasitas sebuah kapasitor tidak bisa dilakukan secara bersamaan, karena pada saat pengukuran, dalam sebuah probe ada tegangan yang diisi dan dilepaskan, jadi harus dilakukan masing-masing. Nah, untuk itu nilai yang didapat, kita tahan dulu dengan tombol hold, sehingga hasilnya bisa kita bandingkan. Dan lagi-lagi, hasil pengukurannya benar-benar sama. Baiklah, selanjutnya kita akan coba fitur frekuensi ya. Di sini frekuensinya untuk frekuensi DC, sedangkan yang di sini untuk AC. Dan di sini, selain frekuensi, juga ada data cycle. Langsung saja kita coba. Dan di sini saya sudah menyiapkan osiloskop mini Arduino, karena di sini ada fitur generator PWM ya. Jadi kita cobanya dari sini. Kita akan coba hidupkan dulu. Nah, di sini ada 50% untuk data cycle, dan untuk frekuensinya 50Hz ya. Dan di sini langsung terbaca 50Hz. Untuk data cycle, 49,9, 50 ya, kurang sedikit. Kita dari frekuensi dulu, kita akan naik turunkan untuk frekuensinya. Nah, ini dia untuk frekuensi. Kita coba naikkan ya. Nah, ini naik ya. 51Hz. Kita akan coba teruskan. 53,7. Sampai berapa ini maksimal untuk generatornya ya. Lihat dulu saja. Ini 73,6 terbaca, sama. Kemudian, kita hitungan 100 ya. Ini sudah 133,37. Kita akan langsung tambah lagi. Apakah sesuai? Nah, ini 221. 221. Kilohertz. Nah, di sini sudah tertulis kilohertz. 227. Nah, sesuai ya. Kita akan langsung tambah lagi. Terus tambah, tambah. Nah, di sini sudah terbaca 446 kilohertz. Sesuai ya. Di sini juga. Kita akan terus naikkan sampai maksimal. 500, 600, 700. Ini 1 kilohertz. Ini 1, 0, 5, 6. 1, 0, 5, 6. Sama. Kita lihat. Stop dulu. 1, 3, 3, 3, 3. Ini 1, 3, 3, 2, 4, 5. Ini kilohertz. Kita akan terus naikkan sampai mentok tertinggi berapa. Oke, di sini 8 megahertz ya. 8 megahertz. Dan di sini juga terbaca 8 megahertz ya. Nih, dia akurat ya. Akurat sekali. Di sini 8 megahertz. Di sini juga terbaca 8 megahertz. Kita lihat untuk dati cycle. Dati cycle tidak berubah. Dati cycle. Oke, kita akan ke dati cycle ya. Untuk frekuensinya kita turunkan dulu aja. Sampai sekitar 1 kilohertz ya. Nah, ini cukup. Jadi kita akan rubah dati cycle-nya ya. Di sini 66,8. Kita naikkan dulu. Ini dia 70, 72, 73, 74, 75, 76. Oke, sambil kita lihat di layar ya. Layar osiloscope maka kita turunkan lagi untuk frekuensinya biar kelihatan perubahan dati cycle-nya ya. Sampai terbuka. Nah, nah ini dia kelihatannya untuk dati cycle. kita naikkan dulu sampai maksimal. Nah, ini 82, terbaca masih 90, 98, masih sama terbaca ya. 99, 5, 6. Oke, jadi akurat kita akan turunkan untuk dati cycle sambil melihat bentuk gelombang. Nah, ini dia 5, 5, 5, 3, 34, oke, 32, 31, 30, 29, 27, 26, 25, 24, 15, masih terbaca 15,2. Jadi ini sangat akurat bisa membaca frekuensi juga dati cycle ya. Itu dia review dari multimeter terbaru merek Cint JTW 890D yang sangat akurat dan tidak kalah akurat dengan multimeter Unity juga mempunyai banyak kelebihan jadi multimeter ini sangat saya rekomendasikan untuk kamu miliki. Terima kasih telah menonton sampai jumpa.